Halo sahabat dunia flora, pernah tahu tanaman sikas? Yaps, tanaman yang masih tergolong dalam jenis pakis haji adalah tanaman yang tahan di berbagai tropis. Tanaman ini tidak perlu banyak perawatan sehingga tidak menyita waktu. Sangat cocok buat Anda yang tidak memiliki banyak waktu untuk merawat tanaman, tapi tetap bisa memiliki suasana taman yang hijau dan asli. Apalagi media tanaman ini tidak perlu banyak air, cukup sebulan sekali menyemprot insektisida pada daun terutama pada daun yang mudah agar daun tetap terjaga kesempurnaannya. Untuk itu, di video kita kali ini akan memberi tahu fakta unik tentang tanaman sikas versi dunia flora. Yang pertama, diduga sikas sudah ada sejak zaman dinosaurus. Habitat sikas tersebar di berbagai benua di dunia. Asia termasuk di dalamnya, sebagai bagian dari Asia Indonesia merupakan salah satu habitat sikas. Tapi tahukah Anda jika sikas diperkirakan sudah berusia ratusan juta tahun? Usianya ini tergolong purba. Makanya, sikas pun banyak dicari orang. Fakta yang kedua, pertumbuhan tanaman purba ini terbilang lambat. Tanaman yang boleh dikata mirip dengan pohon kurma ini memiliki batang bersisik mirip nanas. Daunnya runcing, seperti jarum, berwarna hijau tua. Tapi tahukah Anda jika dalam satu tahun, tanaman sikas hanya bertambah tinggi kira-kira 10 cm saja. Begitu pula dengan kemunculan daunnya. Tidak lebih dari satu helai daun setiap tahun. Pertumbuhan yang lambat ini menjadi salah satu faktor yang membuatnya mahal. Fakta unik yang ketiga, dapat hidup di lingkungan apapun. Tanaman sikas cukup dikatakan tanaman yang tahan dengan terpaan panas atau suasana kelembabab yang tinggi. Tanaman ini pun dapat hidup di lokasi yang gersang maupun di lokasi yang mempunyai curah hujan yang tinggi. Fakta yang keempat, sikas tak memerlukan perawaran khusus. Berbeda dengan tanaman lain, sikas adalah tanaman hias yang tak rewel tak menuntut banyak perhatian dan bandel. Sikas sangat menyukai sinar matahari. Ia bisa diletakkan di dalam maupun luar ruangan. Penyiraman pun tak perlu sering dilakukan. Cukup 1-2 kali dalam 1 bulan. Kunci kesuburannya, seperti juga pada tanaman lain adalah media tanam. Sikas membutuhkan media tanam yang porositasnya tinggi. Anda bisa gunakan campuran pasir malang dan tanah. Agar lebih subur, beri pupuk kandang. Fakta yang kelima, harga yang relatif mahal. Anakan sikas biasanya dijual dengan harga Rp70.000 hingga Rp150.000 per pot. Sedangkan harga sikas yang tingginya mencapai kurang lebih 1 meter, bisa mencapai Rp1.000.000 hingga Rp3.000.000. Sikas yang diimpor dari Meksiko dan Afrika harganya lebih mahal. Baik sahabat dunia flora, mungkin cukup sekian penjelasan kita mengetahui tanaman sikas. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.